Program Studi S2 Pendidikan Biologi adalah salah satu dari program studi magister yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Program Studi Magister Pendidikan Biologi resmi berdiri berdasarkan surat keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dengan SK nomor 400 garis miring KPT garis miring Romawi 1 garis miring 2016 tertanggal 16 September 2016. Program Studi Pendidikan Biologi beralamat di Gedung Pasca Sarjana Universitas 11 Maret Jalan Insinyur Sutami nomor 36 Kentingan Jepre, Surakarta, Jawa Tengah. Prodi Magister Pendidikan Biologi FKIP UNS diselenggarakan secara operasional pada September 2017 di bawah pengelolaan Pasca Sarjana Universitas 11 Maret. Namun sejak 2 Januari 2020, penyelenggaraan Program Studi Magister Pendidikan Biologi telah dialih kelolakan dari Pasca Sarjana Universitas 11 Maret ke Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bersama dengan 8 Program Magister yang lain, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas 11 Maret nomor 1029 garis miring UN 27 garis miring HK garis miring 2019. Program Studi S2 Pendidikan Biologi FKIP UNS secara resmi berstatus terakreditasi B oleh BAN PT sejak 23 September 2020. Berdasarkan Keputusan BAN PT dengan nomor 5951 garis miring SK, garis miring BAN STRIP PT, garis miring AKRET, garis miring M, garis miring ROMAWI 9, garis miring 2020, tertanggal 23 September 2020. Visi Program Studi Magister Pendidikan Biologi adalah menjadi Program Studi Magister Pengembang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang unggul di bidang pendidikan biologi dan beriputasi di tingkat internasional. Adapun untuk mencapai visi tersebut, maka Program Studi Magister Pendidikan Biologi menjalankan misi yang pertama menyelenggarakan pendidikan jenjang magister yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pembelajaran biologi yang inovatif. Yang kedua adalah dengan menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pembelajaran biologi yang beriputasi di tingkat internasional. Adapun tujuan penyelenggaraan Program Studi Magister Pendidikan Biologi adalah yang pertama menghasilkan lulusan jenjang magister pendidikan biologi yang inovatif, profesional, dan memiliki daya saing tingkat nasional dan internasional. Yang kedua menghasilkan penelitian bertaraf internasional yang mampu berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sebagai solusi permasalahan pembelajaran biologi. Guna menjamin mutu akademik dan layanan di Prodi S2 Pendidikan Biologi, Kaprodi dibantu tim gugus kendali mutu GKM Prodi yang terdiri dari Seorang ketua GKM Koordinator bidang sistem penjaminan mutu internal SPMI Koordinator bidang sistem penjaminan mutu eksternal SPMI Dan koordinator bidang monitoring dan evaluasi Secara operasional, Prodi juga dibantu seorang tenaga administrasi Prodi Magister Pendidikan Biologi didukung oleh dosen-dosen profesional di bidangnya yang sudah bergelar profesor, guru besar, dan dokter alumni perguruan tinggi luar negeri ternama, Seperti Australia Jerman Jepang Malaysia Amerika Dan juga alumni perguruan tinggi dalam negeri ternama seperti UGM IPB Universitas Negeri Malang Universitas Brawijaya UPI UNS Fasilitas yang lengkap dan memadai juga mendukung penyelenggaraan Prodi Magister Pendidikan Biologi seperti Laboratorium Biologi Unit Pelayanan Terpadu Teknologi Informasi dan Komunikasi UP, TTIK, dan Lab Komputer Lab Bahasa Perpustakaan tujuh lantai dilengkapi dengan Taman Literasi dan Angkringan Literasi Greenhouse Danau UNS Hutan Bromo Guna mendukung pengembangan kompetensi mahasiswa Prodi Magister Pendidikan Biologi juga menyelenggarakan kuliah pakar dari dalam dan luar negeri Seperti kuliah dosen tamu dari dalam negeri Profesor Dokteranda Herawati Susilo MSC, PhD Guru Besar Pendidikan Biologi Universitas Negeri Malang Dengan materi perencanaan pembelajaran biologi Profesor Dokter Bambang Subali MS dan Dokter H. Herunur Cahyo MKS dari Universitas Negeri Yogyakarta Dengan materi aplikasi statistika untuk mengolah data hasil penelitian dan amplifikasi gen serta penerapannya Dan Dokter Tonang Dwi Ardianto SPPK, PhD Selaku Wakil Direktur Pendidikan dan Penelitian Rumah Sakit UNS Dengan materi COVID-19, Karakteristik Virus Penyebaran dan Teknik Deteksi Keberadaannya Kuliah dosen tamu dari luar negeri Profesor Sukor MD, NOR Dosen Universitas Kebangsaan Malaysia Dengan materi Applied Ecology in Sustainable Development Era Profesor Bambang Sumintono, PhD Dari University of Malaya Dengan materi Rush Model Profesor Meng Su Cheng, Dari Nasional Changhua University of Education Pada mata kuliah, Metode Empat Melitian Pendidikan Dan pada workshop Gaming Learning Profesor Li Yaujin, Dosen Nasional Institute of Education Singapore Dengan materi Analisis Revised Bloom Taxonomy dan Curriculum Science Dan Dokter Zanaton Haji Iksan, Dosen Universiti Kebangsaan Malaysia Menyampaikan materi tentang Lesson Study Profesor Shin Kau, Dosen Nasional Taiwan Normal University Dengan materi Research on Assessment on Inquiry Abilities Kerjasama juga dibangun dengan institusi dari dalam dan luar negeri Melalui kerjasama guna mendukung pengembangan kompetensi Beberapa bukti karya dosen dan mahasiswa Prodi Magister Pendidikan Biologi Telah mampu menembus publikasi tingkat internasional Kuliah di Solo khususnya di S2 Pendidikan Biologi sangat menyenangkan Biaya hidup murah, dosennya profesional dan fasilitasnya lengkap Prodi S2 Pendidikan Biologi oke Menurut saya Pendidikan Biologi sangat mengesankan Karena sudah didukung dengan IT yang sangat memadai Kuliah dengan menggunakan sistem online atau yang disebut juga dengan sepada Kemudian semua titik sudah menggunakan jaringan internet Karena itu menurut saya Pendidikan Biologi mantap S2 Pendidikan Biologi UNS benar-benar mengesankan Di sini saya dibimbing dan dilatih oleh dosen-dosen yang sabar dan profesional Dalam melakukan penelitian dan penulisan jurnal internasional bereputasi S2 Pendidikan Biologi jaya! S2 Pendidikan Biologi S3 Pendidikan Biologi S3 Pendidikan Biologi S3 Pendidikan Biologi S3 Pendidikan Biologi